Kepolisian Polres, Marang, Jawa Tengah menangkap 5 pemuda pelaku pemerkosaan anak berusia 13 tahun. Modus yang dilakukan para tersangka adalah dengan membuat korban mabuk lalu melakukan pelecehan dan pemerkosaan berulang kali. Para tersangka yaitu HW, EP, IDA, SH, dan MW melakukan kejahatan dengan modus membuat korban mabuk setelah dicekoki minuman keras. Para tersangka ini juga mengancam akan membunuh korban jika membuka mulut terkait aksi para pelaku. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kasus ini pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan AKP Aditya Perdana, Kasat Reskrim, Polres, Semarang. Selamat malam Pak Aditya, Pak Kasat Reskrim. Ya, selamat malam Mbak. Pak Aditya, dari mana kemudian korban dan pelaku ini saling mengenal? Jadi perlu kami jelaskan untuk pertama kali korban dan pelaku ini kenal, itu dikenalkan oleh teman pelaku. Kemudian setelah itu pelaku dan anak korban ini sering komunikasi intens melalui WhatsApp. Dan pada saat kejadian itu pelaku dan korban itu baru pertama kali ketemu ini. Artinya mereka ini sudah berkomunikasi cukup lama termasuk juga dengan kelima orang pelaku juga atau seperti apa kronologinya Pak? Ya, untuk komunikasi itu kepada satu pelaku, antara korban dan salah satu pelaku. Kemudian memang sering komunikasi intens lewat WhatsApp, akan tetapi untuk ketemu itu pertama kali pada saat kejadian itu baru pertama kali ketemu antara pihak pelaku dan juga korban sendiri, anak korban. Bagaimana pula kemudian awal-mula polisi bisa mengungkap kasus ini Pak? Jadi bagaimana bisa ketahuan kejadian ini? Jadi satu hari setelah kejadian tersebut, orang tua anak korban ini mengecek HP anak korban. Kemudian di sana didapati salah satu chat antara korban dan pelaku. Di sana chat tersebut berbunyi, jangan kasih tahu siapa-siapa. Setelah itu akhirnya dari orang tua korban menanyakan kepada korban maksud dari isi chat tersebut. Kemudian akhirnya korban, anak korban ini bercerita kejadian, semua kejadian setelah itu langsung melapor ke Pores Semarang. Demikian Pak. Modus seperti apa yang digunakan oleh para pelaku ini Pak terhadap korban? Jadi untuk modusnya dari para pelaku ini memaksa korban, awalnya memaksa korban untuk minum-minuman keras. Setelah itu, dan juga para pelaku ini ikut minum-minuman keras juga. Kemudian karena para pelaku ini sudah sedikit dipengaruhi alkohol, akhirnya memaksa korban. Kelima pelaku ini memaksa korban untuk melakukan hubungan persetubuhan atau kecabulan tersebut. Oke, bahkan informasinya juga dilakukan di lokasi yang berbeda? Betul, jadi untuk lokasi itu ada tiga lokasi, Mbak. Yang pertama itu di dekat bendungan kecamatan Pringapus, kemudian yang kedua itu di rumah kosong di kecamatan Pringapus juga, dan yang ketiga itu di rumah temannya pelaku di kecamatan Pringapus juga, Mbak. Jadi tiga tempat kejadian yang berbeda. Kelima orang pelaku ini juga berarti saling mengenal, Pak? Betul, jadi untuk lima pelaku ini sama-sama kenal, semuanya kenal itu sama-sama. Saling teman sering ketemu bareng, sering ngelongkrum bareng, seperti itu, Mbak. Kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Kalau untuk kondisi korban, saat ini korban masih di rumah orang tua, bersama dengan orang tuanya di kecamatan Bawen. Kemudian untuk kondisi korban sendiri, korban saat ini masih mengalami trauma, Mbak. Baik itu psikologis maupun trauma psikis dan juga masih ketakutan, Mbak. Kondisi korban, guna untuk rehabilitasi psikis maupun sebagainya korban, Pak. Lalu bagaimana dengan hukuman yang akan dikenakan untuk lima orang pelaku? Jadi di sini kita menggunakan dua pasal, Mbak. Yang pertama itu menggunakan pasal 81, Junto 76D, Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang kedua itu pasal 82, Junto 76E, Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Di mana di sini ancaman hukumannya itu minimal lima tahun dan juga maksimal lima belas tahun. Baik, terima kasih Kasatres Krimpol Resmarang, AKP Aditya Perdana. Malam hari ini sudah berbagi informasi bersama kami di Apakabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak.